oke halo selamat malam dreamers gimana kabarnya nih malam-malam gini teman-teman nih harus tetap semangat ya kan belum malam banget gitu ya nah teman-teman selamat datang nih ini adalah program terbaru dari dreamers programnya ini namanya mirror wow apa itu mirror? mystery horror karena yang mengandung mystery belum tentu horror tapi kalau yang horror pasti ada mystery ya ada mystery dalamnya selalunya nah ini ya saya perkenalkan dulu karena ini saya masih baru disini ya dan belumnya terlalu terkenal jadi kita perkenalkan saya biasa dipanggil reja rahasi ya teman-teman nah kali ini kita akan bahas teman-teman mengenai sungai yang sangat terkenal sekali ya terutama di budaya korea teman-teman ya pastinya walaupun kita berbau mystery kita tidak luput atau tidak jauh-jauh nih pembahasan dari korea-koreaan ya iya dong nah ini kita bahas sungai hangang atau nih teman-teman yang lebih dikenal dengan nama sungai han nah ini pasti nih ya reja yakin nih teman-teman korea semua nih dreamer semua sudah nih tidak asing lagi nih ya penggemar budaya korea pasti suah tahun nih pasti sering dijadikan nih karena nih tempatnya suka dijadikan tempat lokasi syuting terus dharma wisata cia dharma wisata nah dulu ini sempat dipakai tempat syutingnya seperti legend of the blue sea nah ini masih banyak lagi tapi di samping itu teman-teman yang akan dibahas di mirror ini adalah bukan soal rekreasinya bukan soal senang-senangnya atau selfie-selfie upload sosial media tapi ada misteri dibaliknya nah tentunya nanti disini juga gue gak sendirian nih karena nanti akan ada seorang narasumber yang disini dia tau banget ngikutin banget soal perkembangan sungai han nah kalau sementara disini teman-teman mungkin yang belum tau nih ya kalau punya udah tau di reminder lagi nih ya sungai han ini terkenal teman-teman selain sebuah tempat untuk foto-foto syuting tapi disini juga terkenal sebagai lokasi yang menjadi rutinitas orang bunuh diri ih bunuh diri kok rutin ya kayak schedule gitu ya tapi beneran seperti teman-teman jadi disungai han ini nih sudah sangat menjadi sebuah momok yang sangat besar disana jadi ketika ada orang yang datang kesana apalagi malam-malam wah ini udah pasti bunuh diri gak mungkin yang lain-lain gitu kan pasti bunuh diri sampai sudah sangat merebak kabarnya besar banget disana pemerintah disana tuh sudah sangat sigap sekali teman-teman jadi kalau ada yang melaporkan ada yang di jembatan ini sendirian wah pasti 5 menit kemudian sudah sampai malahan katanya sih yang ini yang cukup menjadi kontroversi disana adalah pemerintah setempat ini mempersiapkan jadi disana tuh ada telepon umum yang disediakan untuk orang yang membunuh diri jadi kalau misalnya orang yang membunuh diri itu dia mau mengutuskan untuk akhir hidupnya ada salam-salam yang belum diucapkan mungkin untuk sang mantan gebetan ya sang mantan pacar atau keluarga itu bisa telepon wah sederh juga ya kalau kita bisa sadapin suaranya suara apa sih mereka pesan apa sih pesan terakhir sebelum bunuh diri gitu apakah sayang balikin balik kata di berku mungkin apa gitu ya aneh ya sederh ya kalau saya sadap nih nah teman-teman ini satu jam kedepan gue reja rahasia nanti akan bahas mengenai sungaihan yang misteri wah sederian kemenangan teman-teman oh iya untuk teman-teman semua yang mungkin baru mendengarkan program ini ini bisa langsung streaming ya di www.dreamers.id nah bareng gue reja rahasia nanti kita akan undang seorang jangan seorang supaya lebih misteri gimana dia sesosok sesosok wanita dia berebut panjang dan dia berkulit putih wow kulitnya putih rambutnya panjang dan terkadang dia juga tidak napak kakinya iya karena kalau duduk di kursi panjang gak napak sih gak kena lantai gitu ya nanti ada mbak Jen yang akan menemani kita teman-teman semua ini udah ada disini mbak Jennya nih gimana kalau kita siapa aja langsung sebelum perkenalan sebelum perbulan masuk boleh 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 ya ini dia sosok wanita silahkan mbak Jen apa kabar mbak Jen baik 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 mas reja gimana nih kabarnya baik ya alhamdulillah luar biasa yes 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 waduh kayak MLM jawabannya ya mbak Jen nampaknya wajah cerah sekali semberingah ya iya lagi happy aja lagi happy aja lagi senang berarti ini kalau lagi happy indikasi bunuh diri jauh lah ya jauh 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 jangan jangan ya jangan iya luar biasa nih kenapa kalian sekarang di malam yang suni ini mbak Jen senyumannya malahin cair bulan kayaknya nih ini gak bisa aja bisa aja ukuran sepatu nya berapa nih mas ukuran sepatu saya 47 yang kanan yang kiri 39 oh beda 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 ini mbak Jen kita lagi ngebah songai honey nah ini menurut narasumber kita nih ya menurut mirores kita punya badan intelijen namanya mirores nah mbak Jen ini katanya tau banget soal sungaihan yang di korea sana nih kalau misalkan tau banget sehingga cuman kalau misalkan kayak ngikutin budaya-budayanya korea selatan terus kayak ngikutin tempat-tempat wisatanya iya nah salah satunya emang sungaihan ini cukup terkenal ya di korea selatan apalagi di penggemar penggemar-penggemar budaya korea itu kayak kalau udah ngomong sungaihan wah iya dia tau soalnya pertama itu ya tempat sering terjadinya bunuh diri sama yang kedua dia tuh sering banget muncul di drama dan aku kan suka nonton drama korea oke oh ya pasti jadi kayak pastinya itu kok udah di shootnya dari jauh tuh oh ya itu tuh udah sungaihan lah emang sering banget identik banget ya identik banget jadi kalau ada drama pasti selalu ada sungaihan 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 kayak kita penasaran kan itu kenapa sih selalu dimunculin apa dia tuh kalau di jakarta kayak semacam monas kayak maskotnya oh iya iya bisa jadi cuman pas aku baca-baca eh ternyata kayak oh dulu tuh di tempat sering dijadiin tempat bunuh diri wow dulu atau sekarang masih kayaknya masih deh ya kalau sekarang kayaknya udah gak terlalu gak terlalu ya mungkin kan kalau misalnya yang shooting drama korea sih itu kurang bagus ratingnya bunuh diri eh cuman ada loh jadi aku waktu itu tuh pernah nonton drama W oke itu tuh bener-bener sampe pas aktornya ini jalan di sungaihan dia tuh juga menceritakan si aktor ini tuh bunuh diri di sungaihan wow apakah itu behind true story nah aku juga kayak masih oh mungkin mungkin kayak karena udah ngengah ini dulu tempat bunuh diri jadi di drama itu tuh oh yaudah emang bunuh dirinya tuh di sungaihan oke W yang itu ya legend of the blue sea bukan itu ada juga ada juga legend of the blue sea cuman itu kan yang main Li Minho kalau yang Li Minho yang asing di tengah telinga kita ya Li Minho semuanya iya benar-benar itu mantu idaman kalau misalkan yang W itu tuh Li Jungsuk ada lagi yang main oh Li Jungsuk oh kalau di Indonesia di Kalimantan ada Li Jungsuk Nyo Jungsuk iya ada yang itu sampe kayak mungkin emang separah itu setiap kali tuh ada terus yang bunuh diri disitu oh gitu wow ini Dreamless luar biasa sangat menarik sekali ya nah Dreamless ini kita bahas ini kan gue sementara ngebahasnya secara data dulu ya secara fakta yang ada nih di data internet tentunya ya karena kita kan oke semuanya kabar di internet Bajan juga serangnya mengikuti kabar datanya nah nanti mungkin kita bukan kita sih gue akan lebih bahas secara sisi spiritual kita akan menggabungkan berita data yang ada dengan penyambungan atau kalibrasi frekuensi antara frekuensi otak karena otak kita tuh teman-teman ada dua ada kelenjar pitioteri ada kelenjar pineal nah pitioteri dan pineal kalau kita satukan dalam frekuensi yang tepat yaitu frekuensi teta namanya frekuensi metafisika kita bisa menyambungkan itu dan kita bisa memanggil atau kita menarik masuk kalau tune in dengan frekuensi yang sungaihan kita bisa ke sana dan apakah benar misteri disana bunuh diri apakah benar bunuh diri karena mistisnya sungaihan atau memang karena mental illness aja sebenarnya ya nanti kita akan bahas lagi tapi Mbak Jen mau lihat bunuh diri enggak? enggak tapi kita akan tengah kepada budget apakah netbruddy atau tidak nanti kita akan balik lagi teman-teman ya gue Reza Rasia nanti balik lagi tenang selamat menikmati